yang dirasakan masih perlu diperbaiki dalam dunia. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf merespon setemuan tim gabungan independen mencari fakta TGIPF terkait rekomendasi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule undur diri. Dede Yusuf menyepakati rekomendasi pencopotan terhadap Iwan Bule oleh TGIPF. Dede Yusuf mengaku sepakat dengan mundurnya Iwan Bule dari kursi Ketua PSSI. Dede beruja rekomendasi TGIPF soal tragedikan juruhan Malang, Jawa Timur sesuai harapan masyarakat. Ia menegaskan langkah konkret atas rekomendasi TGIPF menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo, termasuk rekomendasi soal PSSI. Sebelumnya, Ketua TGIPF Mahfud MD membeberkan hasil investigasi yang dilakukan timnya terhadap tragedikan juruhan. Poin yang ditegaskan yakni PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia harus bertanggung jawab penuh. Hal tersebut merujuk pada kejadian yang menelan korban jiwa lebih dari 100 orang. Dalam dokumen hasil investigasi TGIPF yang tersebar, terdapat 12 rekomendasi kepada PSSI yang harus dilakukan. Satu di antaranya seluruh komite eksekutif PSSI yang menjabat saat ini harus mengundurkan diri sebagai wujud tanggung jawab secara moral. Hal itu berarti Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan juga harus mundur. Apabila rekomendasi tersebut tak dijalankan, pemerintah tak akan memberikan izin untuk kompetisi Liga 1 bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!